gitu, jadi makanya FED juga mau naikin banyak-banyak juga dia gak berani karena dia takut will send the US and also global to depresession mereka juga gak berani seperti yang dilakukan oleh Paul Volcker, Paul Volcker itu kebetulan yang nulis buku makroekonomik saya waktu saya sekolah dulu jadi makanya can you imagine kalau tiba-tiba kalau kalau tiba-tiba FED naikin suku buangannya drastis dan rush inflation pasti langsung turun tapi juga global global market juga turun juga makanya jangan lupa ya recession itu not just 2 quarter berturut-turut GDP minus tapi typically juga salah satu karakteristiknya itu adalah drop in stock market oke significant drop gitu ya yes kadang-kadang orang lupa cuman bilang recessions equals 2 GDP in a row minus no kurang kurang that's not recession enough gitu ya jadi mesti diikuti dengan drop in stock market terus biasanya ditambah dengan increase in unemployment terus juga kalau kalau yang ketiga ini biasa textbook ini yaitu decline in housing market oke 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 nah ini bakal kejadian juga gak nih di Indonesia gitu terkait dengan apa kecenderungan itu gitu kok kan ada ciri-cirinya tadi udah disebutin beberapa gitu nah kalau nanti risiko itu kayaknya lebih banyak bakal kejadian di luar Indo bakal gitu juga gak nih oke kalau recession di global ini severe dan berat Indonesia pasti akan kena ketularan ya akan tertular efeknya pasti akan kena juga tapi kalau untuk dua berturut-turut GDP minus drop in stock market unemployment naik saya rasa bukan belum ya tapi masih jauh masih jauh karena everything move so fast now sekarang saya ngomong begini gak tau tiba-tiba ada berita-berita yang memperburuk atau misalnya tiba-tiba Fed berpikir ulang untuk naikin suku bunga seri drastis we don't know samalah seperti waktu sebelum libur lebaran masih baik-baik aja hari pertama setelah libur lebaran semua ARB loh gak ada yang diampuni bener bener banget di hari di hari terakhir di hari terakhir di hari terakhir sebelum lebaran saya inget banget Bang Mandiri baru ngeluarin results resultnya bagus banget foreign net flow that day is 1 trillion IDR iya tiba-tiba hari berikutnya setelah libur lebaran ARB jadi habis libur panjang iya pas bener lagi ya habis libur panjang tiba-tiba drop gitu ya 2 hari atau 3 eh seminggu deh kayaknya hari Jumat doang tuh yang kita ijo tipis tuh hari terakhir yes yes dikasih napas dikit banget iya iya waduh gila dengerin kok Arvan ngomong nih ada rada nahan napas juga nih dikit nih napas dulu ya resesi soalnya karena kan memang kan suku bunga naik tuh suku bunga naik gara-gara inflasi tinggi gitu ya tapi kan itu masih di Amerika dan negara-negara maju gitu di Indonesia kan inflasinya masih ada di kisaran 3,4% year on year gitu ya jadi kita kayaknya masih bisa napas tadi tadi sore Bank Indonesia juga baru mempertahankan suku bunga tapi GWM nya dinaikin gitu nah kalau ko Arvan ngelihat is it a good thing buat saham perbankan suku bunganya tetap tapi GWM untuk bank umum konvensional dan bank umum syariahnya dinaikin gitu ko Arvan saya bahas sedikit on macro dulu ya jadi recession itu it's just a cycle in economic actually you don't have to fear that it's just a recession normal GDP terus-terusan naik ya misalnya ini misalnya kayak China dulu back in the menuju olimpiade China 2008 saya lupa 2008 GDP growthnya double digit double digit double digit terus it's like it's like a vehicle engine overheated you need to cool it down makanya sebenarnya recession itu nothing to be feared of it's just a cycle in economic yang you have to fear is stagflation stagflation ini kondisinya lebih gak enak yaitu inflation rate-nya tinggi economic growth-nya alias GDP-nya slow atau turun atau minus unemployment-nya tinggi nanti bisa jadi namanya misery index index penderitaan ini beneran ada misery index misery index ya namanya yes misery index index penderitaan itu beneran ada yaitu nambahin angkanya itu dapet dari jumlah unemployment rate ditambah dengan inflasi yaitu udah gak ada kerjaan harga-harga naik lo makin menderita kan makanya namanya index penderitaan bos oke jadi jadi ya one point recession is nothing to be feared of yang berat itu stagflation nah hubungannya dengan Indonesia lagi tadi Daniel kan nanya GWM nya udah mulai naik iya GWM naik ini udah mulai tanda-tanda BI ini bentar lagi akan naikin cukup bunga and I think it's very make sense untuk naikin cukup bunga tapi saya bilang BI ini mustinya gak akan naikin banyak-banyak karena inflasinya masih 3,5 oke belum belum mengkhawatirkan ingat saya pernah bilang bahwa semua negara semua negara itu lebih senang inflasi dibanding deflasi kalau deflasi you will be trapped like Japan mendingan ada inflasi tapi terkontrol sama seperti targetnya FED itu long term inflation itu 2% oke saya rasa kita kan udah bertahun-tahun Indonesia tuh inflasinya cukup rendah saya rasa dengan 2-3% inflation for Indonesia I think saya gak tau ya ini pasti bapak-bapak BI dan teman-teman saya yang ekonomik yang PhD PhD semua itu pasti lebih paham pasti lah gue gak punya PhD bos aku juga gak punya kok iya PhD nya pizza dengerin dengerin ombud aja ngomong nih udah cukup nih kayaknya gak usah sekolah tinggi-tinggi kamu bisa aja manis amat sih manis amat oke jadi saya bilang 2-3% inflation is still okay BI just have to adjust the inflation rate sorry the interest rate untuk contain inflation untuk untuk sedikit memperlambat inflasi dan menyamakan parity condition karena US dan global naikin suku bunga ya saya bilang nothing to be feared of at the moment at the moment saya bilang Indonesia sih masih cukup aman oke makanya makanya suku bunga kita katanya nanti dinaikinnya tuh ngegasnya baru di bulan Juni atau Juli gitu ya dan juga sampai September kalau gak salah seperti itu ya proyeksi-proyeksi dari ekonom-ekonom yang bermunculan tahun ini 0,25 x 2 it's enough I guess tadi tadi siang juga ada statement dari salah satu gubernur Fed yang bilang bahwa maybe di bulan September ya September atau November saya lupa Fed eh September gak ada Fed meeting di November September itu Fed might need a break in increasing rate ya saat itu ada yang bercanda iyalah lu udah gak perlu naikin suku bunga at that time ekonominya udah berantakan dinaikin lagi gak bakal selesain apa-apa udah ancun ekonominya jadi kalau saya bilang sih saya I still argue Fed itu gak perlu naikin sebanyak itu saya bilang oke Fed naikin ke level sekarang aja nih teknologi di Amerika kan udah porak-porak anda nih kayaknya Niko betul betul Tesla kita lihat kayaknya udah koreksi 50% gitu ya Indonesia juga ikut-ikutan kan latahnya iya it's a good it's a good good saya bilang sih it's a good opportunity to buy later nanti setelah udah oversold udah banyak turun saya bilang it's a good good time to buy oke berarti momentum kemarin saham teknologi ada buka sama gotul tuh koreksi dalam-dalam itu om bot lihatnya gimana itu udah oversold enough level-level segitu atau ya maybe it can be a little bit oversold gak tau gimana tuh om bot specifically on goto saya bilang oversold saya setuju sama Cici karena memang liquidity-nya basically udah diserap semua ya 15% udah dimakan greens siu iya saya rasa udah gak banyak lagi oke oke kalau dari pesaingnya rekanannya Bukalapak gimana tuh kok ngeliatnya aduh Bukalapak sisi aja deh saya persen oke siap siap langsung saya tanyain ke Cijes gimana Cik Bukalapak Bukalapak gak tau ya aku kalau Bukalapak dulu aku kurang karena satu mereka bukan market leader kan terus mereka punya profit datengnya dari keuntungan investasi yang dicatatkan gitu kan jadi menurutku it's organic organic growth-nya mereka gitu ya let's see lah mereka kan emang fokusnya katanya mau dibuka mitra kan jujur kalau menurut aku juga well gak tau ya aku kurang yakin sih sama Bukalapak punya story cuma kalau misalnya orang ada yang suka why not gitu maybe it's just not for tapi mungkin nambahin sedikit poinnya Daniel ya mengenai samsung teknologi yang udah rally banyak banget gitu kan di US sekarang menurutku mungkin bukan semata-mata salahnya the Fed juga ya menurutku waktu itu emang sahamnya udah naiknya terlalu tinggi aja gitu waktu itu emang udah kemahalan aja gitu loh jadi ya sekarang kalau koreksinya wajar gitu kan apakah sekarang koreksinya harganya udah fair value apa belum nah itu kan kita sebagai investor harusnya kita cari tau kan buat kita itu harganya fair value atau enggak nah dari situlah kita baru bisa ngeliatkan oke mana nih yang cocok buat kita invest gitu sama kayak di Indonesia juga kalau misalnya misalnya sam-sam teknologi yang pada udah naik tinggi terus rontok gitu kan ya nah disitu mungkin kan kita bisa liatkan oh sebenarnya nih kalau misalnya udah turun-turun kayak gini mana sih yang layaknya diinvest gitu kan mana sih yang layaknya kita beli ini kan sebenarnya kayak kalau mau lagi ngomong kayak saham consumer aja dulu kan Den kayak waktu tahun 2017 2016 2019 itu kan kayak Unilever sampai Goban gitu kan terus kayak HMSP sampai 4 ribu dan sekarang kan harganya kan turun banyak mungkin ya bukan karena company-nya jelek atau mungkin kayak barangnya ngalah aku dijual apa segala macam mungkin of course mungkin ada penurunan kinerja cuma mungkin aja waktu itu sahamnya tuh udah overvalued banget sama investor Indonesia gitu kan sebenarnya kan kita bisa ngeliatnya kan dari dua sisi itu kan either kayak kita lihat oh ini sahamnya udah jelek itu segala macam kamu udah jelek atau ya kayak waktu itu emang simply in that time period overvalued aja gitu dan menurutku ya waktu kayak awal-awal pandemi sampai mungkin pertengahan tahun lalu gitu kan ya waktu itu yang sahamnya teknologi ya super super overvalued aja gitu jadi ya sekarang mulai koreksi mencari ekulibrium baru kan ya sambil dia cari ekulibrium baru kita bisa mulai ngeliat kira-kira mana yang sebenarnya cocok dengan kita pengen investment philosophy or investment gitu Daniel oke jadi sebenarnya ya secara teoritis secara teoritis ini kan kayak gimana ya yang orang-orang biasa bilang kalau dia udah overvalued dan udah gak ada sentimen-sentimen lagi atau gimana dan terlalu overvalued suatu hari dia pasti akan mencoba mencari itu ya harga fundamentalnya dia gitu ya sebenarnya dia itu ada di harga berapa gitu ya oke jadi saya juga mau ngutip nih yang tadi Om Bot sempat bilang recession is nothing to be feared of gitu ya itu juga cuman mekanisme sama saham juga kalau koreksi itu juga mekanisme gitu ya jadi cuan troopers harus bisa-bisa harus bisa pintar ngelihat kedua hal ini dari berbagai sisi nah untuk para cuan troopers ini sebelum saya lanjutin pertanyaannya jangan lupa untuk ngetek kita itu quote of the day ya ya itu quote yang Om Bot besok buatnya untuk Boris tuh apa cek toko sebelahnya oh iya 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 itu bagus dinaikin disitu tuh recession is nothing to be feared of cek toko sebelah yoi tiap pagi ya kita ada rilis cek toko sebelah ya untuk para cuan troopers kita dan untuk para cuan troopers kita juga saya ingetin sekali lagi untuk ngetek kita ya screenshot instagram live kita pada malam hari ini untuk mendapatkan buku merdeka finansial karangan Bernadu Swijaya CEO Sukor Sekuritas caranya gampang jangan lupa screenshotnya ditek ke Sukor Sekuritas saya kaya .id dan juga porto.id ditek ke saya cijes dan juga ditek ke ombod juga boleh gitu ya supaya semakin rame nanti akan kita repose oke sekarang kita beralih nih tadi kita ngomongin teknologi semua wisdom sudah kita bagikan untuk para cuan troopers sekarang kita beralih ya kita terawang ke iklim sektor energi ini seperti apa karena banyak nih pertanyaan-pertanyaan menarik dari teman-teman cuan troopers kita yang nanya harum energi gimana doit gimana PTBA gimana saham-saham CPO gimana gitu tapi kalau bisa dikasih komentar nih ombod ngelihat sektor energi tuh sekarang sebenarnya gimana sih masih kuat gak sih ini rally nah pertanyaannya bagus nih kamu orang kedua yang nanya saya energi sektor ini ada tadi saya nge-update client oh oke abis yang saya update client ya nanya juga sama ini kalau kita beli energi sekarang ya mungkin bukan beli tapi nambah energi stock atau commodity stock sekarang apakah udah ujung atau enggak ya kalau nanti yang harum biar Cici yang jawab Cici itu call harum dari harga 5 ribu buset sekarang udah leger kayaknya itu kok atau sebenarnya mungkin dari tiga setengah saya lupa pokoknya 5 ribu tuh kita udah call jadi pertanyaannya apakah commodity sector is still worth to buy now saya bilang masih karena earnings Q2 Q3 earnings Q2 dan Q3 ya saya gak berani ngomong Q4 karena dynamics could change very fast saya bilang masih masih bisa untuk di collect karena valuation juga very cheap terus kemudian mestinya pertanyaannya beralih dengan begini apa atau variable apa yang menentukan bahwa commodity sectors ini mulai topish mulai picking ya nah jawabannya itu adalah commodity sectors will pick when ya saat harga commodity masih naik tapi harga sahamnya udah gak kemana-mana atau sudah sulit naik itulah yang terjadi di CPO stocks dari akhir tahun lalu sampai dengan sekarang saat itu CPO price-nya masih naik masih melaju tinggi tapi stock price-nya udah gak bisa kemana-mana that means it's topish ya makanya kemudian CPO price-nya dari 7 ribuan sekarang turun ke 6 ribuan ya begitu juga dengan commodity sectors terutama thermal coal saya bilang ya thermal coal ini kalau kalau harganya naik terus keep on going up tapi stock price-nya gak kemana-mana gak kemana-mana it's topish ya terus on nickel nickel itu sebenarnya quite simple demand will exceed supply that's why electric vehicle all over the world is mixing mereka mencampur baterai yang ada itu gak hanya dengan nickel battery tapi juga mencampur dengan battery dari iron battery dari besi ya jadi ada nickel battery ada iron battery this iron battery ini sama sekali gak ada nickelnya kenapa orang nyampur iron padahal lebih berat jarak yang bisa ditempu juga lebih rendah ya karena it's as simple as kalau semuanya pakai nickel there will be not enough nickel supply in the whole world jadi nickel secara fundamental itu mustinya better mustinya good demand will exceed supply khusus untuk nickel ini berarti yes kalau itu hampir dipastikan makanya dia mencampur baterainya itu dengan iron kayak contohnya tesla itu juga sudah jadi tesla yang dari gigafactory from shanghai ini gue riset-riset jaman ini jaman liburan nih daripada gue nganerjaan kan dimarahin istri di rumah mendingan gue kerja-kerja apa atau pura-pura kerja saya tidak berani komentar komandan jadi even for tesla the battery from the gigafactory in shanghai itu juga semuanya dari ion battery yang while the gigafactory in fremont and europe in berlin itu semuanya dari dari nickel nickel battery itu dua saya sudah ngomongin thermal dan nickel apa lagi Daniel commodity batubara batubara ya thermal coal udah nickel udah coking coal shouldn't be a problem karena CPO udah udah dibahas juga bahas harum sama cici masih menarik masih menarik gara-gara infrasi naik gitu ya yes nah menurut saya kalau flight to safety is gold i think it's no longer flight to safety is gold why globalization jaman dulu tahun 70 tahun 80 orang tua kita kalau ada apa-apa pegang emas karena kalau mau kemana-mana bisa bawa emas bisa dicairkan kemana saja now it's different Daniel now you can send money to anywhere in the world easily money to to you can send